Partai Golkar ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik di Indonesia dan sangat berpengaruh untuk menjalankan program-program pembangunan. Sehingga kehadiran Partai Golkar itu sangat dirasakan oleh Pak Presiden. Pimpinan DPR dan MPR ada dari konsur Partai Golkar dan Bapak Presiden juga sudah berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Golkar disebut sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik di Indonesia. Apakah Anda membaca pernyataan Presiden Joko ini sebagai gestur politik yang akan memberikan peran yang lebih signifikan ke Partai Golkar di eksekutif? Partai Golkar telah menunjukkan kerja dan kinerja. Ada harapan dari Bapak Presiden bahwa ke depan Partai Golkar tentunya memerankan faktor stabilisasi politik. Ditambah lagi juga Partai Golkar mengawal kebijakan yang dilakukan pemerintah. Terima kasih telah menonton!